Saudara misteri keberadaan mantan sekretaris Mahkamah Agung, pejabat tinggi Mahkamah Agung masih belum diketahui, saya mencoba untuk mencari tahu detil ada sosok yang bisa memberitahukan itu saya akan menuju kepadanya, ia adalah koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia, Bu Yamin Saiman saya menuju ke kantornya di kawasan cukup padat di Jakarta Barat saya akan menuju ke sana Bu Bu Yamin Saiman, koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia sampai di kantor ku yang sangat mewah tapi mau seperti ini, karena kalau besar saya khawatir, buangnya dari mana nanti kecewa kantor justru itu kan atau ini bukan buat samaran kan? bukan Bu Bu Yamin Saiman, ada dua yang kita tahu yang kemudian kakap yang menjadi pembicaraan, yang pertama adalah sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016 Nur Hadi, dan juga politisi PD Perjuangan Harun Masyikuyang keduanya sampai saat ini, entah di mana keberadaannya saya mendapatkan informasi Anda punya titik keberadaan salah satunya Nur Hadi misalnya berapa persen Anda yakin bahwa ia berada di satu titik itu? 90 persen lah 90 persen? itu mendekati sempurna bagaimana Anda bisa mengetahui? ada informen valid yang sejak saya membuka sambil lembara itu, tahu semua aset-aset yang istimewa tapi ini punya konsekuensi hukum, kalau ternyata yang Anda sebutkan bukan miliknya maka itu bisa kemudian dilakukan pasal pencemaran apa baik saya siap untuk itu, biasa kok udah terlalu sering lah tapi Anda yakin bahwa apa yang Anda sebutkan ini adalah valid? valid, karena saya mengkonfirmasi ada pembiayaan terhadap paling tidak dua unitnya yaitu rumah dan di dealer mobilnya disebutkan di mana? di Surabaya dealer mobil dan yang rumah di Patal Senayan dealer mobil biasa? karena yang saya dengar ada Ferrari juga? kalau itu miliknya pribadi yang ada di Villa Gadok dua Ferrari? ya, dan sama Mustang satu terus kemudian mobil gede lawas sekitar sepuluhan itu di basementnya Villa di Gadok Gadok puncak di Perjabat? ya, ada dekat pustiknya Mahkamah Agung soal titik keberadaan Nur Hadi Anda punya informasinya? ya, paling mengurucut di apartemen yang di kan ada dua, distrik delapan dan residen delapan ada dua apartemen? ya, di Jalan Senopati yang komplek SCBD Senayan itu ya? iya, Senayan itu nah, disitu ada residen delapan, ada distrik delapan nampaknya yang ditempat itu yang distrik delapan kalau residen delapan masih ditempat sampai saat ini? iya, setelah pendugaan, setelah penetapan tersangka kira-kira tiga bulanan yang lalu itu berkumpulnya disini berkumpulnya yang di distrik delapan ini jadi sejak Desember sampai saat ini kemungkinan besar disitu tapi setelah kemudian informasi terbongkar kita tidak tahu ada di mana mungkin masih disitu juga bahkan mungkin disitu juga? Anda punya informasi dari mana sih? karena pimpinan KPK setahu saya itu tidak pernah memerintahkan untuk menggeledah tempat-tempat itu tidak memerintahkan untuk ngejar semaksimal mungkin sehingga penyidik pun juga kebingungan untuk juga dalam posisi untuk mengajukan permohonan izin penggeledahan padahal penyidik sudah tahu ada disitu? ya saya yakin tahu lah ini kan saya belakangan aja tahu kok penyidik KPK ini kan lebih canggih alat-alatnya ada segala macem logikanya kalau anda saja tahu apalagi penyidik KPK yang punya alat-alat dan keahlian serta kemampuan pertanyaan saya informasi anda dapat dari mana? yang lebih mungkin berbeda dengan penyidik KPK adalah berkaitan dengan pemborongnya kontraktornya yang merenovasi seluruh unit tadi atau yang membangun baru nah itu saja yang mungkin berbeda yang mungkin penyidik belum tahu siapa pemborongnya ini kontraktor yang merenovasi itu informan anda? ya oh informan anda adalah kontraktor yang merenovasi? bukan, bukan kontraktornya artinya orang yang tahu kontraktornya ini oh orang yang tahu kontraktor yang merenovasi unit apartemen milik rumah ya apartemen, rumah dan lihat aja rumah yang hanglekir rumah yang patal senayan itu bentuk-bentuknya hampir mirip itu konsepnya interior, eksteriornya terutama kalau dipotong dari luar itu hampir mirip-mirip itu nah informan saya itu bisa menyatakan namanya BS, nomor handphone-nya, alamatnya oh jadi semua aset-asetnya karena informan anda adalah orang yang punya hubungan dengan kontraktor yang mengetahui lah mengetahui dan kontraktor itu melakukan pekerjaan di beberapa unit serta rumah milik Nurhadi jadi semuanya detail tahu dimana unitnya, dimana keberadaan Nurhadi ya, sampai saya dikirimi fotonya villanya yang digadok ada kolam renangnya terus foto yang patal senayan waktu renovasi kalau sekarang kan sudah selesai renovasinya itu artinya kan 4-5 bulan yang lalu renovasinya itu anda punya informasi yang jelas dan anda yakin dengan informasi anda bahkan anda katakan 90% benar kemungkinan ada di titik itu kenapa KPK sampai sekarang belum bisa menangkap? karena kalau ditangkap akan membuka kotak pondara Pandora yang lain siapa yang dikhawatirkan akan tersebut di sana? banyak karena pejabat-pejabat penting? iya, artinya banyak pejabat penting oknum lah ya terus atau kemudian politisi terus kemudian juga ada beberapa pengusaha yang satu rangkaian yang juga mungkin ada oknum lawyer yang bisa saling membuka nanti oknum pejabat penting ya politisi oknum lawyer yang mungkin pernah ditangkap KPK pengacara itu semua akan terbuka dari kasus Nurhadi? iya jadi kotak pandoranya akan banyak terbuka disitu akan heboh nanti? iya pasti kalau itu jadi apa nanti yang akan terjadi? apakah anda membuat saimbara? iya siapa yang akan mendapatkan handphone ini? iya adalah penemu Nurhadi dan penemu Harun Mas Siku penemu Nurhadi dan penemu Harun Mas Siku iya apakah penyidik KPK atau ada pihak masyarakat? semuanya berlaku semuanya pengusaha lawyernya Nurhadi pun kalau bersedia mendatangkan Nurhadi ke KPK ya saya kasih handphone iPhone 11 itu dan ini semua punya anda sendiri? iya dari kantong sendiri dari kantong sendiri baik baik selain juga kemudian Nurhadi juga ada Harun Mas Siku Harun Mas Siku juga kemudian ada titik terang sesungguhnya tapi anda masih melakukan penyelidikan investigasi tiketnya? iya paling tidak saya sudah dapat 2 orang satu temannya waktu di Jakarta sekitar 6 bulan yang lalu yang itu dimintai tiket yang saya kemudian bisa membuat benang merah berarti Harun Mas Siku itu orang yang biasa-biasa aja bukan kaya jadi mestinya dia tidak mampu menyediakan uang 900 juta ada titik terang disitu kedua dari siapa itu pertanyaan? ya dalam pengertian kedua ya itu orang yang menghubungi saya mengaku temennya waktu SMA gitu dari Makassar gitu nah lumayan lah Harun Mas Siku dipastikan ada di Indonesia ada dimana belum tahu belum tahu belum tahu saya harus tanyakan ketika Harun Mas Siku juga tertangkap maka seperti juga Nur Hadi sama akan membuka kotak Pandora sama terutama bandarnya yang membiayai 900 juta itu siapa? Bu Yamin Saiman koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia koordinator Maki terima kasih telah memberikan informasi berharga untuk program Aiman ya terima kasih ya Aiman terima kasih seberapa saktikah Nur Hadi Anda sudah memiliki titik terang Bumbu Yamin sudah memiliki titik terang tapi kemudian KPK belum mengendus bahkan menangkapnya ini ada kesengajaan ada kesengajaan? ada kesengajaan oleh KPK ini tuh dengan serius loh serius Halo saya Aiman Ucaksono ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV tapi jangan lupa langganan dong gratis kok klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis